disini terdapat notasi sel volta yaitu SN, SN2+, kemudian 2A, PB2+, kemudian PB ditanya ialah berapa nilai dari potensial sel tersebut langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menulis kembali notasi selnya kita tulis kembali ya notasi selnya SN, kemudian SN2+, ini dibatasi dengan jembatan garam kemudian 2PB2+, dan PB perlu diketahui bahwa dalam pembuatan notasi sel yang sebelah kiri ini merupakan oksidasi sedangkan untuk yang sebelah kanan ini merupakan reduksi, reaksi yang mengalami reduksi nah sehingga dari sini kita dapat menentukan anoda dan katodanya kita tulis dulu anoda nah anoda kan zat yang mengalami oksidasi berarti anodanya apa? SN menjadi SN2+, plus 2 elektron kemudian katodanya katoda sama dengan apa katodanya? 2PB2+, ya 2PB2+, plus 2 elektron menjadi PB sehingga dari sini kita dapat menemukan atau menentukan reaksi selnya kita tulis reaksi sel sama dengan elektron elektron coret jadi didapatkan reaksi selnya yaitu SN plus 2PB2+, menjadi SN2+, plus PB nah setelah kita mendapatkan reaksi sel selanjutnya kita menentukan nilai potensial sel standarnya untuk dapat menghitung nilai potensial sel standarnya kita harus mengetahui nilai potensial sel untuk katoda dan anoda katodanya tadi kan berupa PB2+, ya dilihat dari tabel potensial sel didapatkan yaitu nilai potensial selnya sebesar negatif 0,13 volt kemudian untuk anodanya ialah SN juga diperoleh dari tabel potensial sel ya diperoleh nilainya atau besarnya potensial sel untuk anoda yaitu berupa SN ialah sebesar plus 0,14 volt sehingga dari sini kita dapat menentukan nilai potensial sel standarnya kita tulis rumusnya E0 sel sama dengan E0 atau potensial sel katoda dikurangi dengan potensial sel dari anoda anoda sehingga dari sini kita masukkan nilainya dan tadi kan nilainya negatif 0,13 volt kemudian dikurangi dengan potensial sel untuk anoda yaitu positif 0,14 volt sehingga dari sini kita sederhanakan negatif 0,13 volt ini tetap kemudian negatif kali positif negatif ya 0,14 volt nah sehingga akan didapatkan nilai potensial sel standarnya ialah sebesar negatif 0,27 volt jadi nilai potensial sel standarnya adalah 0,27 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati